Halo mas Bagaimana kabarnya mas Baik, mana kiosnya? Aduh saya lagi gak di kios mas, maaf Kiosnya di mana sih? Di Lebak Bulus di Ruko Bona Indah Plaza Yang ada ini loh mas, yang ada BCA Sama Bank Mandiri Oh yang disitu Pokoknya orang Ini ya? Tempat bikin Apa tuh? Pasport ya? Enggak, itu ruko sebelahnya, imigrasi Oh sebelahnya? Sayang sebelumnya, yang itu udah gak ada lagi mas Yang buat imigrasi di Ruko itu Udah gak ada ya? Udah gak ada, sayang banget, malah enak banget tuh Tinggal ngesot sebelah Kalau pasmer habis Iya, iya Itu kalau orang 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 Lebak Guru sih, pasti ke BCA-BCA situ Saya sering ngeliat Om Abadi Susman di situ Oh iya Atau Kak Nunu Sering ke situ juga Ke BCA Atau hari pagi Dia gimana di belakang Gimana nih Gimana pandemi gimana mas, sehat-sehat aja kan mas keluarga alhamdulillah sehat, semoga sehat terus lah ya sehat-sehat terus dan segera balik semuanya ketemu vaksinnya segera mungkin nih mas iya, sebenarnya kan cuma nunggu vaksin doang, kan gak bisa ilang virusnya dan soalnya sebagai ketika awal mula pandemi yang paling kena pertama-tama itu dunia hiburan mas terutama musisi panas sih ya karena gak bisa berkumpul rame-rame iya sampai kapan gak tau saya si misi baru awal tahun depan baru sih kayaknya mas kecuali ada terobosan-terobosan maksudnya sebenarnya sebenarnya sudah mulai ada beberapa IO yang saya dengar sih sudah mulai mau membuat pertunjukan tapi dengan batas cuma 200 penonton dan itu duduk dan berjarak seperti itu protokol masuk keluarnya kayaknya sudah ada yang memulai tapi nanti kita lihat kalau di Amerika kemarin sih mas 2 minggu lalu kalau di Stephen Colbert show tuh musisi dan penontonnya di dalam ini bola bola plastik terdek gitu oh iya si flaming lips tapi enggak kalau kalau di kalau di Amerika kayaknya beberapa yang aku lihat musisi udah main di cafe ya udah udah ya cuek lebih cuek lebih cuek ya itu kalau yang awal-awal pandemi aku lihat yang musisi Denmark main di panggung biasa gede lapangan gede cuma nonton di dalam mobil terus audio-audio dimasukin ke radio FM oh gitu benar gif iya kalau di kalau enggak kapan main iya kalau enggak kapan main atau ya kita begini-gini aja mas online virtual gak ada interaksi penonton gak iya gak gak berasakan ini mas kadang-kadang yang di kangen itu yang gak kepikiran kemarin itu ada kayak swaksasa di backstage yang kadang-kadang suka gak jelas gitu cuma menyenangkan juga gitu sebenarnya iya iya banyak banyak hal lah yang gak bisa digantiin sama online banyak banget iya kan penonton aku punya energi sendiri buat buat main iya kalau online energinya ini emoji kalau online itu emoji mas iya emoji aduh aduh mas kalau online sih kalau online main penontonnya ngetik terus iya betul betul mas 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 makasih banyak pertama-tama ini udah mau tampil di show chaos jadi ini program rutin kita hampir setiap malam lah pertama kami setiap sama Jumat satu minggu sih Jumat satu minggu terutama waktu puasa kemarin setiap malam iya setiap malam iya setiap malam ada setiap malam cuma kita emang karena ini situasi sebenarnya kan toko buku terus kita jadi ruang terbuka bersama jadi siapapun bisa menggunakan misalnya ada band baru atau solois baru ingin launching silahkan ngobrol nanti kita bicarakan tidak sama gimana terus atau siapapun mau launching buku kita punya acara open mic setiap dua minggu sekali gitu jadi terbuka buat siapa aja sih mas sebenarnya oh lebih ke buku lebih ke buku ada juga ada banyak jadi buku buku paling banyak cuma ada kedua CD sama kaos terus kita menyediakan kopi dan minuman juga jadi kan kalau kita punya perusahaan kecil jadi kalau sambil baca buku gak ada penemannya kurang enak juga jadi kita ada kopi juga sama minuman-minuman lain gitu sih oh Gerald tuh udah main udah main dua kali di kios oh sekali oh yang Gerald main itu ya iya sama Aga sama Aga yang meta oh keren hostnya endah resa oke siap kalau udah boleh iya kalau udah boleh semoga secepatnya mas ini gue mengucapin selamat buat album terbaru nih forever ya makasih dalamnya ternyata dalamnya pas dibuka partitur lagu-lagunya ternyata yang belum tahu yang belum punya ini dalamnya kayak gini agak ya soalnya kadang-kadang apa beberapa yang suka cover lagu aku tuh ada beberapa yang salah ininya voicingnya salah notenya gitu ya jadi dikasih guide aja sih supaya bener mungkin mas Montor bisa ngeluarin buku itu loh mas buku gitar loh yang isinya lagu-lagu mas semua yang dari album pertama sampai akhir pingin sih pingin banget sih pasti sih cuman nyicil aja ini aja baru-baru karena kalau kalau nulis yang seperti di album ini lebih gampang karena cuman simbol chord sama melodi tapi kalau yang bikin emang bener-bener solo gitar tunggal tuh itu agak ribet tuh nulisnya lebih lebih ribet karena aku kemarin minta bantuan anak isi aja yang kuliah gitar klasik biar gak salah iya daripada aku salah kan gayanya beda itu apa itu lambang-lambangnya lambang-lambangnya iya betul terus yang album ini kan album ke-15 mas ya ke-15 ya soalnya ada beberapa saya baca di media album ke-14 tapi di-14 atau ke-15 cuma mas Montot bilangnya ke-15 jadi aku aku berdasarkan aku berdasarkan mas Montot aja iya ya ke-15 ya gak tau gue kayaknya ke-14 deh ke-14 ya oke oke ke-14 ini aku cek kayaknya ke-14 oke gue mau tanya nih mas mungkin ada beberapa orang belum tau kali ya awal bisa ceritain sih gak mas proses pengorban album ini dari aransemen sampai selesai mastering kan ini gak semua lagu baru sebenarnya ada dua lagu lama kan mas ya ya ada tiga malah oh tiga lagu lama ya jadi sebenarnya berangkat dari cita-cita aku memang sudah lama sih pengen punya album yang diiringin dengan orkestra yang besar sebelumnya sih udah pernah cuman bukan orkestra cuman string ensemble aja eh suara itu jelas ya jelas banget mas oke ya gitu terus akhirnya kebetulan aku waktu itu ada kerjaan sama label untuk disuruh bikin album orkestra gitu terus kebetulan aku usulin bikinnya di Praha aja karena bunyinya lain terus prosesnya lebih cepet gitu sambil jalan-jalan jadi habis itu berikutnya wah berarti ini kayaknya nih album berikut nih aku bisa kayak seperti ini gitu terus akhirnya ada beberapa kerjaan juga yang kesana nah aku sisipin tuh disitu lagu-laguku jadi ada kerjaan jadi paketan albumku sama kerjaan yang lain terus habis itu periode berikutnya begitu lagi gitu makanya jaraknya selesainya agak lama karena proyek-proyek itu menyesuaikan schedule mereka oke jadi gak khusus aku kesana untuk albumku sendiri karena ya lumayan sekolah sendiri kesana banyak orang 50 orang mas ya 50 50 orang terus aku konsepnya memang pinginnya sih gak pingin ruwet-ruwet pinginnya semua orang bisa nikmatin santai artinya musisi yang gak mengkotakan genre hanya musik hanya musisi atau penggemar musik jazz aja yang suka pinginnya sih semuanya semuanya bisa nikmatin dan pinginnya selamanya bisa dinikmatin gitu gak gak cuman sekarang-sekarang ini jadi someday di depan nanti bisa terus gitu kayak apa ya pinginnya tuh seperti lagu misalnya pengawan solo lah gitu jadi makanya forever gitu loh pinginnya tuh album ini salah satu atau lagu forever atau lagu jatuh cinta atau kahyangan itu bisa dinikmatin terus-terus gitu terus abis itu berdapat ke sana cuma rekaman aja tapi aku gak take live disana karena disana aku cuma nungguin proses orkestranya terus gitarnya di take disini di mixing mastering di Indonesia Indonesia oke kenapa mas bontot punya cita-cita rekaman dengan orkestra besar 50 orang itu loh maksudnya kenapa kenapa sih mas ada kekuasaan tersendiri gitu kali iya 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 sebenarnya itu kan satu bentuk bentuk format musik ya kalau band kan udah pernah ya sebenarnya band dengan warna tradisional aku udah pernah bertiga dengan fusion rock jazznya sudah ada gitar solo udah ada terus kalau orkestra yang gede itu emang salah satu format yang aku suka gitu aku tuh suka dengar-dengar format orkestra makanya albumku kayaknya harus pingin pakai orkestra makanya habis itu sebenarnya cita-citanya ada lagi pakai big band tapi big band belum sampai jadi mas sempat mention kalau orkestra di sana itu beda dan cepat selesai saya juga udah ada dengerin beberapa orang ngomong kayak gitu kayak teman saya si mungkin mas bontor kenal Bobili Bijaya oh ya dia bener kan cepat kan ya dia rekaman di Budapest kan album pertama tapi itu sama beras juga terus semarin dia baru rekaman lagi virtual sama lupa satu lagu doang sih dia peran tuh aku lihat yang di instagram dia di facebook kalau aku mau di facebook dimana di instagram iya itu bilang kerjanya cepat banget saya bilang gue ngasih scoring partiturnya dia latihan sekali hari pertama terus besoknya rekaman langsung jadi sekali dua kali iya emang begitu mungkin disiplin ya disiplin ya jadi kalau tiap pengalamanku waktu itu kalau jam 11 mulai rekaman mereka datangnya paling 20 menit sebelumnya 15 menit sebelumnya jadi gak ada latihan terus jam 11 langsung semua udah duduk gak ada yang telat terus langsung langsung bunyi gak ada latihan jadi langsung langsung direkod gak ada yang latihan terus biasanya tek pertama oke tek kedua makin bagus tek tiga makin bagus segi jadi satu sesi itu bisa satu sesi itu kalau misalnya lagunya kayak di album kukini mah pasti sealbum sealbum eh satu shift itu kan empat empat jam bersihnya tiga setengah jam 30 menit istirahat itu tiga setengah jam itu bisa jadi tujuh lagu loh lapan lagu kalau untuk sekelas satu shift oh satu shift bisa tujuh lagu tiga ya tiga setengah jam untuk pop-pop biasa Indonesia gitu bisa 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 cuma satu shift tapi kita harus ini ya apa tuh tulisannya benar gak ada revisi terus gak ada kendala teknis terus apa tulisannya aransemennya yang juga gak terlalu ganti apa pattern terlalu rumit gak gitu bisa mas mas Boton sendiri kan nulis semua aransemen orkestranya kan ya orkestranya kan ya mas ya iya mas Boton dulu belajar aransemen orkestranya dari mana mas gak 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 aku denger ya gak sih karena kan udah udah teknologi udah gampang terus aku juga dimudahkan mungkin juga banyak temen musisi ya orkestr juga suka nanya-nanya terus suka sering main sebagai session player di Erwin Gutawa Orkestra dulu di TO gitu ya beberapa lah jadi udah tau kadang-kadang pas pas lagi break gitu aku lihat chartnya strings violin 1 tuh begini oh orangnya disini terus oh biasanya mereka begini apa perilaku mereka seperti ini fungsi-fungsi mereka seperti ini terus denger-dengerin aja yang film-film film-film apa kayak Hans Zimmer gitu soundtrack Hans Zimmer atau gak klasikal gitu didengerin oh kalau kalau French Horn 4 tuh bunyinya seperti ini 3 tuh seperti ini outlook 2 kayak gitu-gitu sih ya belajar belajar dari pengalaman sendiri ya ya nekat aja nekat ya kayak kayak cerita mas Bontot nekat ketika diajak pertama kali buatin jingle buat di TVRI oh iya di S&P-I S&P-I ya sorry iya kayak gitu persis persis kayak gitu jadi padahal belum bisa belum bisa sequencer belum bisa teknologi apa mixing bikin lagu jadi satu apa audi tuh gak tau caranya tapi pas ditawarin bisa gak bisa bisa habis itu nanya-nanya gimana sih jadi nekatnya harus ada ini juga sih agak pake feeling juga jangan nekat nantep promo tapi dulu waktu itu nanya-nanya sebelumnya misalnya kalau aku kan pernah rekaman terus pernah lihat orang rekaman oh begitu walaupun gak pernah melakukan akhirnya kalau ada petawaran gitu oh iya bisa terus ini mas pembelian lagu-lagunya kan ada tiga lagu tiga lagu lama tadi mas Bontor bilang terus empat lagu baru ya berarti saya cuma tau satu lagu lama yang ingin kumiliki ini sih yang pernah ada di album Berusaha Naya ya mas itu pembelihannya gimana mas kenapa pembelian lagu-lagu ini ada lagu-lagu lama juga lagu lagu lamanya itu di album sebelumnya di album Bias lagu Jatuh Cinta sama lagu Kahyangan oh jadi kenapa saya pilih eh kok Bias Jatuh Cinta eh bener Jatuh Cinta sama Kahyangan kenapa karena menurut aku lagu Jatuh Cinta tuh dilihat dari apa lalu lintas Instagram sosmedku tuh di DM tuh banyak yang mainin banyak yang mainin gitu dan mereka tuh suka kadang-kadang ada dulu pengen izin pas kawinan untuk nyetel lagu Jatuh Cinta seperti kayak gitu jadi akhirnya kalau misalnya move on ke album baru terus kita meninggalkan lagu itu kayaknya terlalu cepat dan sayang akhirnya aku rearrange jadi pakai orkestra dan ya lumayan sih pada suka terus apa ya banyak yang misalnya ada yang pingin ulang tahun untuk suaminya izin untuk pakai lagu itu buat bikin video atau macam-macam sih permintaannya jadi ya seneng aja responnya bagus gitu baik nah kalau ingin pemiliki sebenarnya nggak harus ingin pemiliki sebelumnya aku kan ada lagu Cinta Kitanya Reza Artamivia dan Semusimnya Marcel gitu itu kalau misalnya dibuat lagi disini dibuat di album Forever bukan nggak bisa karena udah pernah dibuat di album kayak yang di Tok Pati Song For You tuh Cinta Kita tuh udah ada Semusim juga udah ada jadi kalau dibuat lagi disini kayaknya kayak kurang ide aja kalau ingin pemiliki belum kalau ingin pemiliki belum pernah dirilik sama aku oke terus nih Mas yang menurut gue menurut aku menarik aku menurut aku tertarik karena aku juga pendengar fisik gitu kenapa Mas Bwontot masih mau cetak fisik dan fisiknya kayak gini loh maksudnya ini lumayan mewah buat ukuran zaman sekarang tebel hardcover gini terus dalamnya banyak ya ini ada berapa halaman lumayan kan memproduksi terus harganya cuma 50 ribu loh Mas itu sebenarnya thanks to the major Pak David Karto aku iya aku bilang David albumin yang sekarang ini karena alasannya rekamannya sudah di Eropa gitu terus costnya kalau dibilang ya gak murah terus pinginnya bisa satu yang bisa bener beda sama album yang belum sebelumnya aku pingin bikin hardcover emang lebih mahal sih kan kayaknya kayak gitu ya iya Mas terus David ayo Mas ayo Mas yaudah sayang aja kalau misalnya cuman lembar-lembaran gitu atau apa tuh yang pake plastik dual case sebelum-sebelumnya aku udah gitu ya sayang aja udah gitu aku emang cita-citanya pingin ada album yang ada itunya apa scorenya itu oke kayak jaman dulu Mas kalau kita beli kaset kan ada notasi balok eh notasi angkanya kan sama chord oh iya ada ya iya kalau rilisan tim records kok gak salah diam dulu deh oh iya eh iya tim records ada dulu kalau misalnya collection gold collection series songs gitu gold collection gold memories apa gitu dalamnya tuh ada chord sama notasi angkanya kadang-kadang pasti chord sih sama lirik ya ada 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 gak inget ada kalau di album bias di album bias aku bikinnya itu lumayan lebih unik sih jadi aku bikin lagu dengan judul-judul ada 8 lagu apa 7 lagu terus aku apa ya supaya lebih unik akhirnya aku minta ke Mbak Titin Wati Nema Wati Nema itu penaskah skenario film yang ternama sedapet Oscar terus mau gak bikinin satu cerita dengan rangkaian judul album bias ini jadi ada bias ada kayangan jatuh cinta ada abrak-adabrak akhirnya dibuat sama dia setiap lagu judul terus cerita terus ini juga terus nyambung ke judul terus cerita bagus nih ceritanya aku sampai wih emang jago banget nah itu di album bias dan nanti nanti sebentar lagi itu mau dibacain sama beberapa beberapa aktor tapi bukan proyek saya proyeknya mas Rama jadi dibacain sama Dian Sastro dibacain saya jadi di kios juga ada album bias mas album mas ponton yang ada di kios ini pasti bias mas Duhur Janapati Sama Tupati Bertiga Fesis adanya itu oh oke bias baca di itunya ada ada dongeng dongengnya siap mas Bontak boleh mungkin boleh bawa satu lagu kali mas dari album forever sambil habis itu kita lanjut lagi baca pertanyaan-pertanyaan para netizen kalau istilahnya Gerald si Tumorang apa baca komentar daripada netizen kalau istilahnya Gerald si Tumorang kemarin kita jaman kuliah dia pernah tuh udah nyamperin gue ada fotonya kocak banget yang ada di Instagram dia itu seru sih ya lagu jatuh cinta aja ya kali ya boleh mas gitarnya gimana nih kalau ya ini deh deket kemarin gue kemarin gue kemarin gue selamat menikmati 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 di Cibubur kata dia selamat menikmati 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 atau mana dari The Majors, terus merchandise CD, keringan hitam, kaset tote bag sama kopi gitu oh seru ya masih juga kalau udah digital gini buku tetap ke digital tetap ya penggemar karena awal-awal sih memang susah jadi kita gini kita percaya kalau makin lama orang dijijelin gitu, dikasih-kasih-kasih akhirnya dia akan tergoda juga oh ini bagus ya, oh ini bagus nih akhirnya, beli gitu harus di terus-terus kita jaga kualitasnya terutama kalau kita jaga kualitasnya gitu sih itu buku apa aja? buku musik jadi musik lebih ke filsafat sih buku musik ke filsafat misalnya Ablu Sukur terus buku sosial, politik psikologi, hukum gitu-gitulah mas pokoknya ada buku komik juga ada buku komik sebuah sih ya, filsafat juga banyak mas filsafat oh filsafat bisa juga lumayan banyak sekarang mas kalau udah selesai pandemi dateng-dateng mas ke kiosk ya ya boleh-boleh ada piano juga disini sama main piano sama Mbak Rati ntar main piano dong mas saya lihat di videonya akunnya Mbak Rati main piano saya nggak nyangka bisa band klasik jago banget aku aja suka lupa jadi kalau piano di bawah bunyi gitu lagu klasik oh iya ya ini gue bisa main piano lupa sendiri karena dia udah jarang banget pegang ketika dia pegang bisa ya karena dulu di klasik di EPM klasik oh oke mantep mas terus apalagi ya oh ini mas tadi gue naik sepertinya ke mas Chiko sih terus mas Chiko bilang kalau mas Boto dulu pernah kursus sama Mike Stern oh iya cuman bukan kursus sih cuma ketemu aja sekali pernah sama jaman dulu pernah sama Sariban Akos dia tuh gurunya Mike Stern malah tapi waktu itu jaman uh tahun-tahun 90an jadi gak ada internet eh gak ada sosial media jadi pakai surat jadi email kalau nggak salah ya email email kirim minta mau lesson paket cuman cuman satu paket doang akhirnya cuman empat kali mailing list dia kirim kaset kaset sama tulisan tangan latihannya gini gini dan itu empat kali kaset abis itu karena jaraknya Amerika itu pengirimannya jadi gak efektif jadi malas oke oke siap mas ini kita balik ke pertanyaan nekijen nih ada dari nore kupi hitam lagu ekstra ordinary luar biasa itu mas bagaimana tahapan pembuatannya oh extraordinary ya itu sebenarnya lebih ke kalau banyak orang itu gimana sih pattern temponya berapa berapa perempat sih kok pindah-pindah kalau ditanya gitu aku malah gak tahu karena proses bikinnya gak gak matematis gitu kadang-kadang kan ada musisi yang matematis memikirin pertama empat perlapan terus tujuh perlapan terus tiga perempat dihitung gitu pingin-pingin seperti itu gitu nah kalau aku di toh pati bertiga atau ethnomission itu biasanya main ngintain tuh main aja udah main aja udah gak tahu nih mau ritemnya berapa perempat berapa tujuh perlapan kadang-kadang juga ada emas nanya itu berapa perlapan sih boom gak tahu deh gue asal main aja jadi berdasarkan bernyanyi dan ber berirama aja terus kalau extraordinary ya seperti itu tapi basic progressive chord-nya lebih ke apa itu ya lebih ke ada klasikal-nya juga sih klasikal rock-nya terus pas di tengah-tengah bikin lagu itu aku dedikasikan buat Riza Arshad makanya judulnya extraordinary kenapa extraordinary karena menurut aku Riza Arshad itu seorang musisi yang sangat konsisten lain daripada yang lain maksudnya dia tuh kalau chatting sama aku lewat telepon tuh bisa sejam gak berhenti-berhenti karena dia punya unek-unek yang banyak banget terus dia bilang pelajarannya kita harus sabar yakin sama dengan sama-sama karya kita terus dia dia gak gak pernah terusik sama dunia industri sama sekali dia pinginnya emang bermusik di luar orang yang udah pernah buat dia pinginnya buat kayak di dunia lain dan itu konsisten terus walaupun kadang-kadang main sukses penontonnya standing applause kadang-kadang biasa aja kadang-kadang gak ada penontonnya kadang-kadang gak main kadang-kadang tur kadang-kadang ya fluktuatif gitu tapi dia tetap konsisten ya itu yang aku apa ya ambil hikmahnya memang sampai sekarang pemain-pemain yang seperti itu kayaknya kurang ya kurang ya karena apalagi jaman sekarang orang pingin cepat famous pingin cepat terkenal pingin cepat duit banyak tanpa kadang-kadang gak mikirin kualitas kadang-kadang gak mikirin bahwa itu mendidik atau enggak karena sosial media ya memang kita gak bisa itu ya gak bisa ditolak itu tapi extraordinary itu memang salah satu lagu yang aku suka di album topati bertiga di faces karena dedikasinya buat Riza Arzati itu luar biasa sih Riza Arzati aku juga lahir temukan sebenarnya 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 aku tuh gak pernah hitung-hitungan sama Ija soal main di Simak Dialog itu gak pernah nanya honor gak pernah nanya kita main dapet berapa apa tuh udah gak pernah karena buat aku musik kadang-kadang gak perlu itu itu vitamin gitu dan itu mengasah otak kita dan aku main sama Simak Dialog itu otak musikku itu kayak dilatih terus karena kan musiknya susah ya musiknya susah terus gak usah orang jazz gak usah orang awam orang jazz sendiri dengerin kadang-kadang juga ngantuk juga nih aku ngerti tapi aku aku tahan-tahan waktu itu sampai akhirnya main sampai 20 tahun sebenarnya kalau orang yang udah berhitung gak gak ada duitnya main lagu itu gak bakal terkenal udah keluar dari dulu-dulu sih makanya Extra Donner itu aku lagunya yang paling aku suka berarti itu buat tribut buat Bang Ija ya di jarak Almarhum iya iya terus ini tadi Mas Bontot mention sedikit tentang classical rock nih Mas ini kan dulu Mas Bontot awalnya kan sempat tergabung di cockpit dulu tempat cockpit junior kan Mas ya iya SMP itu sekarang sekarang ada anak SMP sekarang ada yang dengerin Genesis gak ya kayaknya gak tau kayaknya gak sih kalau Genesis masih banyak Genesis kayaknya masih lama Genesis masih kok gak kok Genesis kayaknya enggak nih Mas gak tau kecuali orang tuanya dengerin Genesis dengerin tapi yes itu udah gak ada yes gak sih kayaknya sih gak tau lebih gak ada lagi iya lebih gak ada lagi kalau yes itu aku main SMP main lagu itu main Genesis main yes main Saga Asia apa Asia terus George Weston tapi kalau waktu waktu SD kelas 5 itu senengannya sih di Purple Led Zeppelin Police seperti itu Rolling Stones Queen Mas 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 inget gak bawa lagu Genesis atau Yes Wah enggak 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 bisa udah enggak bisa oh dulu pernah ini tuh lagu Yes yang ini enggak 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 apa tapi judulnya lagunya cuma tahu beberapa doang lebih baik lagu Oh Genesis oh lebih Genesis ya Oh Genesis ya Genesis enak-enak lagunya kayak drama kayak drama lagunya kayak bercerita ganti 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 itu seru banget terutama kalau simak dialog kayak gitu ganti-ganti nah kayaknya aku dengar-dengar musik rock itu masih nyambung sih enggak gerak karena dari kecil senangannya rock dulu wah nih ada yang bilang nih lagu Yes tadi itu namanya The Clap dari Mas Chiko nih haha aku malah lupa clap Raunebat Raunebat main Raunebat doang sama Raffelolin hard kalau Raffelolin udah kepop tuh waktu Yes ke Jakarta nonton enggak lah kemarin kemarin ya oh ya kemarin ini sempat muncul di TV One radio show TV One kan di wacara oh iya enggak 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 stadion bola iya kayak Genesis tuh stadium rock mereka grup rock stadion jazz juga iya yang enggak usah jenisnya Frank Zappa yang musiknya kayak gitu wah yang nonton tapi dunia bisa begitu ya sekarang jazz yang easy listening jazz aja enggak bisa sih gitu atau rock yang progresif yang progresif rock aja mungkin di Indonesia enggak bisa atau di dunia enggak bisa sebanyak itu penontonnya belum ya enggak cuma yang kalau yang zaman-zaman sekarang yang banyak penonton bisa narik penonton tuh kayak kayak ini mas Taki Papi terus Gogo Pingwin kalau grup desnya iya tapi enggak enggak stadion bola juga iya sih enggak stadion bola juga sih memang iya kalau stadion bola sekarang sih modelan kayak Bila Eilis mas anak enggak top banget tuh Goli Eilis ada para para hip kebanyakan hip hop para rap sekarang sih yang menguasai cat musik bisa bisa hip hop laporan bola ya bisa sekarang mereka yang menguasai memang udah berapa 10 tahun EDM EDM ya gitu cuma kalau zaman dulu musik kayak gitu wah saudade zaman dulu kayaknya gak 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 pengen terkenal musisi ya berkarya aja gitu ya bener gak sih gak tau deh apa aku pengen main musik pengen terkenal gitu kebanyakan musisi gak begitu sih mas ya apalagi zaman dulu kalau zaman dulu kan kayak mas bilang waktu mas bantul bilang sama Gerald tuh lo harus bisa main kalau dulu zaman dulu rekaman sama studio rekaman itu sesuatu lo harus bisa main iya bener iya gak diulang bisa main harus ya zaman 70-an mana ada ulang-ulang dimarahin loh sama produser marah operator oh yang lebih galak dulu operator daripada produser maaf gue operator ya sound engineer nya tuh lebih galak-galak dulu kalau sekarang sound engineer mah baik-baik banget dulu bisa disuruh pulang kalau mainnya salah-salah iya iya sih wacau mas bontot ini kayak waktu hampir habis mas bontot mau kita ngobrol aja atau satu lagu terakhir buat teman-teman nonton bagaimana bebas bebas sih serah atau atau mau lanjut atau mau lanjut kayak mas kayak Gerald gak gak teras kemarin pertama ya satu setengah jam gue nonton dua kali dua hari itu nontonnya oh iya jadi maksudnya oh di satu jam gak kuat di satu setengah jam langsung non-stop jadi berhenti dulu nonton lagi besok harinya yang rekaman youtube oh gitu oh waktunya berapa lama lagi tinggal empat setengah menit lagi mas mungkin bisa kali mas satu lagi buat teman-teman oh iya lagi oke deh ini judulnya judulnya air mata air mata didikasiin buat ya kesidihan lah oke siap selamat menikmati 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 siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati